Terima kasih kepada Bapak yang telah merintis Gerakan Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar itu kita yang sudah kuliah, lulus kuliah. Harus satu tahun mengabdi di daerah-daerah Pelosok untuk mengajar. Itu kita mulai 2009, terus dieksekusi pertama 2010, sampai sekarang sudah 14 tahun. Kira-kira tahun 2011 ada satu orang pengajar muda yang tugas di Pulau Rupat. Pulaunya jauh di Kabupaten Pengkalis. Nah, di sana murid-murid yang diajar itu ada salah satu yang anaknya cerdas. Dilatih untuk ikut Olimpiade Matematika oleh keluarganya. Oh, lingkungan itu nggak dibolehkan. Jadi lingkungan itu bilang, jangan, anak kami jangan dibawa. Nanti takut anak kami bikin malu. Kalau kalah nanti desa kami malu, pulau kami malu. Tapi pengajar muda ini kekeh. Jadi dibawalah ikut kompetisi Kabupaten. Eh, Kabupaten menang. Dibawa lagi ke Provinsi. Si Provinsi menang ranking atas sampai akhirnya dibawa ke Jakarta. Dan di Jakarta dia ikut final termasuk ranking yang tinggi. Dia di morning talk show tuh datang cerita pengalamannya sebagai siswa dari daerah yang sangat terpencil dan berhasil masuk ke Olimpiade Matematika Nasional. Anak ini jadi inspirasi. Tahun berikutnya yang ikut Olimpiade dan lolos lebih dari 50 anak. Terus ketika 50 orang ini mau berangkat, nggak ada kapal. Uang di tempat itu derma gajah nggak ada. Saya ketemu sama Panglima TNI. Ini saya ada anak-anak di pulau terpencil, perlu diangkut. Bisa nggak pinjam kapal? Ke satu pulau yang dulunya bilang anak-anak kami bodoh. Hari itu melepas anak-anaknya dengan rasa bangga. Karena anak-anaknya berangkat ke Olimpiade. Pelaut-pelaut angkatan laut yang mengangkat disitu, mereka merasakan keharuan luar biasa. Inilah movement. Sesuatu yang baik. Menular. Menghasilkan sebuah keterlibatan secara sukarela. Jadi semua tanpa memikirkan apa yang dikeluarkan, dikerjakan kecuali untuk kebaikan.